Presiden terpilih Prabowo Subianto mendengarkan keluhan para hakim yang tergabung dalam solidaritas hakim Indonesia dan bertekad untuk memperbaiki kondisi mereka. Pernyataan ini disampaikan melalui sambungan telepon dengan pimpinan DPR RISUF Midas Koahmat saat rapat audiensi di Senayan pada selasa 8 Oktober 2024. Prabowo meminta para hakim untuk bersabar setelah menerima estafet kepemimpinan pada 20 Oktober 2024. Dirinya akan segera menjalankan mandatnya. Dalam audiensi tersebut asosiasi hakim menyampaikan keluhan mengenai gaji yang tidak naik selama 12 tahun. Bahkan gaji saat ini dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Saudara-saudara sekalian saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya saudara-saudara boleh cek semua pidato saya diberbagi juga tulisan saya saudara bisa dipelajari rekam rekam saya rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!